Halo semuanya, selamat datang kembali di Live Next Trend Unboxing lagi Kali ini kita akan bosen satu lagi, ini hape kelas, masih kelas menengah dari Oppo Yaitu Oppo A77s, ini udah Mungkin 2 minggu lalu yang baru rilis ya, cuma saya baru dapet hape pinjamannya sekarang Ini adalah Oppo A77s, hape kelas menengah Ini salah satu yang digana-gana akan jadi best seller dari Oppo ya di tahun ini Karena ini dipersiapkan untuk sampai akhir tahun nih Apa aja yang bisa kita bahas dari hape ini, sebenarnya banyak banget Pertama tentu aja kita dapet bahas kotaknya dulu ya Kotaknya masih sama lah, kayak Oppo A series lainnya, Oppo A77s Terus dia dapet varian, cuma ada diesel varian RAM 8GB dan kapasitas penyimpanan 128GB Lalu di belakang ada, ini highlight utamanya Ada extended RAM up to 5GB Walaupun nanti akan ada update Dia extended RAMnya nanti akan up to 8GB Dan ini yang terbesar di Oppo Find X aja gak segitu, gede banget Lalu ada kameranya 50MP, dia dual camera ya Ada kamera 50MP sama kamera makro atau depth 2MP Terus ada SuperVOOX 33W, ini penting banget, karena baterai besar ya 33W, 5,000 mAh, harusnya bisa penuh di 1,5 jam 1 jam, 1,5 jam Terus gitu lah Kalau ada ultralinear stereo speaker, ya speaker ada 2 Akhirnya, ya sebenarnya kalau di A series udah wajar ya Yang paling saya nanti itu kalau dual speaker di Rino series Sebenarnya ya, kalau A series udah biasa lah ya Kemana ada A96, A95, A96 Yang gak tau A95 dua speaker gak sih? A57, terus A76 Dua speaker sih kok gak salah? Ya lupa deh Ya pokoknya gitu lah Nah, terus disini ada warnanya dapet yang hitam berbintang Ini warna, yang kasanya Oppo ya Oppo Glow, karena Sebenarnya ada satu lagi yang keren tuh Yang warna orange itu menurut saya sih lebih oke warnanya Karena dia warna kulit gitu Nah, langsung aja kita buka plastiknya Tadi ada siap, geder-gedure Ini seperti biasa kita dari samping bukanya Oke, sudah terbuka plastiknya Langsung kita X-tip-nya Ini HP-nya, A77S Oh iya, lupa Segelnya kita buka dulu Hmm, segelnya susah Sudah dibuka Segelnya sudah dibuka Langsung aja kita angkat Ini HP-nya, harganya tuh Rp 3499 atau Rp 3299 ya Pokoknya Rp 3 juta Rp 3 juta yang kecil Rp 3 juta yang tengah Ya, segitulah Ini seperti biasa ada kotak Isinya itu ada penyukung penggunaan Serti Guide Ya, ini kita ulang-ulang aja ya Setiap kali unboxing begini isinya Lalu ada SIM card ejector SIM card ejector desainnya agak berbeda ya Dari yang, ya beberapa edisi yang lalu Bentuknya kayak, kayak paperclip gitu Sekarang bentuknya lebih padat dibagian atasnya Ya, gak penting sih Ini bahas SIM card ejector Ini ada casingnya Ya, casingnya khas A-seri sekarang ya Kirinya smoke gitu, warna putih Belakangnya bening Ini bentuk modul kameranya seperti ini Bentuk modul kameranya Oke Ini SIM card ejector kita taruh dulu di atas Nanti kita penting lihat Sebenernya Sebenernya gue udah Udah hands on Ini sih waktu itu ya di Oppo Store ya Cuman ya Waktu itu kan agak Kondisi agak rame Kurang proper Ini HP-nya Seperti biasa kita pinggir gue Kita basah di akhir Kalau ada charger nih 33W SuperVoke Modulnya sama Kayak HP Oppo lain Yang sama-sama punya charger 33W SuperVoke By the way Kalau ada yang pernah punya HP Oppo Dia charger 33W Tapi bukan SuperVoke Itu agak berbeda ya Karena SuperVoke itu Dia protokol sendiri Walaupun kecepatannya Jujur aja sebenernya sama-sama aja ya Tapi SuperVoke itu Ya relatif lebih canggih dan lebih aman lah Karena Dia mendebatkan satu ekosistem yang full Antara charger Kabel Sama baterainya Baterainya pun juga pakai Yang kayak dual cell gitu Jadi lebih aman sebenernya Dibandingkan 33W Satu cell Karena arusnya jadi cuma satu Nah ini kabelnya Of course USB-C Yalah Kelasiknya masangkan USB-C USB-C ke USB-A ya Ini Saya intipin aja nih USB-A Belum USB-C 2C Lalu Oppo Terus Ini kita masukin aja deh Ini HP-nya Harian terutamanya sama kayak Nikot tadi DXN RAM 5GB 33W SuperVoke 50MP dual camera Dan ultralinear stereo speaker Speaker-nya ada di atas sama di bawah Ini adalah HP-nya Itu Sambil kita nyalain aja Oke Terima kasih Terima kasih.